Intro Dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan dari Mbak Zeda Salim Yang selama ini teman-teman bantu untuk memviralkan tujuannya untuk mengedukasi masyarakat Agar tidak terulang kembali kejadian yang menimpa perempuan-perempuan Indonesia Seperti yang dialami oleh Mbak Zeda Apalagi yang melakukan itu adalah tokoh agama Oknum Habib Nah harusnya tokoh agama Oknum Habib itu kan harusnya menjadi contoh atau menjadi teladan Tapi ini malah keterlaluan Bahkan saya mendengarkan dari Mbak Zeda sendiri Kurbannya itu banyak yang curhat ke beliau Ini sudah hampir dua losin gitu loh Nah ini kan ya lumayan dikita banyak kan banyak gitu loh Makanya kasus ini harus kami kawal betul Dan saya terima kasih kepada Polres Metro Bekasi Yang walaupun istilahnya agak lama ya Tapi kata orang falsafah Jawa Alon-alon syukur kelakon Yang pasti ini proses hukum sesuai prosedur dan goal Bahwa memang Mbak Zeda sudah bisa disimpulkan Atau kita mendapatkan informasi bahwa memang mengalami kekerasan Itu diduga kekerasan seksual Terus kekerasan pesikis Ekonomi Ekonomi itu berarti ditelantarkan gitu loh mas Uang ayu-ayu yang ini kok ditelantar kan balul itu kan Bahwa kaum rentan ini akan menjadi manusia yang bisa diperlukan semua kue oleh siapapun Kita harus kawal ya perempuan yang masuk dalam kategori manusia ini Agar mereka mendapat perlindungan yang selayaknya di mata hukum Dan insya Allah sebagai lawyer kami juga akan on the track mengawal ini Agar ada keadaan hukum yang bisa dinikmati oleh siapapun Terutama oleh perempuan-perempuan yang teraniaya dalam kehidupan di negara hukum kita ini Ya sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa dalam kasus ini saya mengalami kekerasan yang tidak main-main Dimana tadi sudah disampaikan oleh lawyer saya Gus Rofi Ada kekerasan seksual menurut data Komnas Perempuan ya Saya mengalami banyak kekerasan berat yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis, mental, kekerasan ekonomi dan juga penelantaran Itu bukan kekerasan yang ringan dan main-main ya Jadi sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa setengah tahun Karena saya mencoba mengakhiri hidup berkali-kali Dan bahkan kezoliman Oknum Habib ini sudah sempat saya laporkan ke Imam Besar HRS Masalah keluarga saya dengan Oknum Habib ini sempat dimediasi oleh Imam Besar HRS Dimana disitu HRS mengakui memang si Oknum Habib ini sudah menzolimi saya Pihak keluarga IBHRS mengultimatum saya untuk tidak membawa-bawa HRS ke dalam masalah rumah tangga saya Menurut saya ini kan lucu IBHRS yang mengajukan diri untuk membantu memediasi atau menyelesaikan masalah rumah tangga saya Dengan adanya banyak kekerasan yang terjadi bersama Oknum Habib ini Tapi kok tiba-tiba saya di ultimatum tidak usah bawa IBHRS lagi Ada apa ini? Ini Mbak Zeda ini berjuang dan kami bantu Supaya tidak ada lagi korban-korban yang bisa terjadi dari para ulah-ulah Oknum-Oknum Habib Bahwa ini masih aman Karena ada kasus di Madura, ada kasus di Kalimantan, ada kasus di Cerebon Bahkan untuk kasus orang ini saja korbannya sampai dengan dua lusin Tapi tidak semuanya berani sebagaimana Mbak Zeda Jadi kita menghargai, menghormati Mbak Zeda ini wanita yang berani, wanita yang berjuang Dan kita akan terus berjuang untuk meneruskan pekerjaan ini Sudah diperiksa sudah Dan mengangkui Nah kebetulan kan Mbak Zeda ini kan Beliau menikah ini kan menikah secara agama Nah gitu Tapi dengan sodara Aset ini mengangkui bahwa dia menikah Nah itu sudah poin gitu loh Kan yang dikhawatirkan kan tidak mengangkui Tapi kalau tidak mengangkui banyak saksi-saksinya gitu Nah nanti kami juga akan minta kesaksian dari Imam Besar FBI Gitu loh Jangan sampai nanti polisi memanggil untuk menjadi saksi misalnya Benarkah HRS pernah memediasi Ahli masalah rumah tangganya Mbak Zeda dengan AJ ini Nah itu sangat penting itu Terus hasilnya mediasi apa? Jangan sampai niatnya mediasi tetapi tidak ada endingnya, tidak ada solusinya Kata orang Jawa awu-awu Nah itu jangan sampai itu Ya kita percaya sepenuhnya kepada Polres Metro Bekasi Bahwa kasus ini insya Allah berlanjut dan berakhir di meja pengadilan Saya terakhir menjalani hasil Menjalani pemeriksaan fisikis ya Tahun kemarin Tahun ini hasilnya sudah dipegang oleh pihak penyidik Yang pasti hasilnya memang telah terjadi kekerasan pesikis Telah terjadi kekerasan pesikis Gitu Karena kita anggap sudah merupakan predator seksual Predator seksual Sedari presenter terkenal ini Sedari Zeda Salim Telah mengalami sedikit berat Bahkan yang bersangkutan atau korban Sempat dirawat di rumah sakit di Wajibogor Ini sangat keperlaluan Perkara yang kecil karena balut-balut Menyebabkan korban bertambah berat Akibat yang harus ditanggungnya Karena kekejian-balut liman dari Habib Aje Aje kau harus bertanggung jawab Saya tidak melihat Habibnya Tapi saya tidak hormat kepada Yang melakukan Ke-balut liman-ke-balut liman pelecehan-pelecehan seperti ini Anda akan berhadapan dengan saya Anda akan berhadapan dengan saya Untuk mendapatkan berita terupdate Like, Comment, Share Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Tetap drasis Rumor artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, Comment, and Share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis Rumor artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Terima kasih